DPRD Tanjung Jabun Barat menggelar rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabun Barat tahun anggaran 2022. Bertempat di gedung paripurna DPRD Tanjung Jabun Barat, rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban digelar. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabun Barat, Abdullah. Dalam arahannya, Ketua DPRD Tanjung Jabun Barat mengatakan LKPJ Tahun 2022 digelar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Untuk itu dalam rangka menindak lanjuti ketentuan tersebut mempersilahkan kepada Bupati untuk menyampaikan pidato nota pengantarnya Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lapang peripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lama tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir Sementara itu Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat Usai paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2022 mengatakan Sesuai dengan ketentuan perundangan kami akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini dengan kemudian dibahas oleh Dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan Bupati juga menyampaikan terkait perekonomian Kabupaten Tanja Barat yang telah bergeser dari kategori pertambangan kepertanian, kehutanan, dan perikanan Hal ini terlihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanja Barat Pada tahun 2022, Bupati menambahkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.665.016.502.341,07 atau sebesar 121,02% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.375.810.913.261 Selain itu, Anwar Sadat menjelaskan masih banyak lagi hasil-hasil kegiatan-kegiatan pembangunan daerah baik yang pembiayaan bersumber dari APBD murni maupun non-APD yang tidak dapat dijelaskan satu persatu semuanya dalam wawancara ini PNJ, Pertanggung jawaban PNJ di tahun 2022 Tadi sudah kita sampaikan beberapa poinnya Secara detail, kita sampaikan dalam bentuk laporan buku yang langsung saja akan dibahas di DPRD Dari progres, saya lihat memang dari data BPS Ada beberapa indikator yang memang ada peningkatan, antara lain misalnya pendidikan dari 8 tahun menjadi 8 tahun, 18 bulan, kemudian IPNF kita juga sudah naik sedikit meskipun tidak signifikan.